Sabar! Seperti itulah reaksi DJ seksi Amel Alfie saat terjaring razia narkoba di sebuah tempat hiburan malam di Makassar Sabtu lalu. Tak hanya terlibat adu mulut dengan awak media, asisten Amel juga sempat mencak-mencak ketika Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Sulawesi Selatan memintanya untuk melakukan tes urin. Saya tidak pernah kasar. Kamu kasar tadi, saya tidak akan kasar begini kalau kamu sekarang begitu. Saya tidak kasar. Ada berapa orang terjaring? Satu laki, dua perempuan. Positif tabu. Tidak ada barang bukti, tidak ada apa-apa. Tes urinnya juga negatif. Karena kalau memang ada barang bukti, pertanyaannya kan simpel aja. Apakah mungkin dia akan bisa dilepas oleh petugas yang merajia dan bisa meninggalkan Makassar tanpa ada proses-proses hukum? Kan betulah kira-kira intinya. Ya, kuasa hukum Amel Alfie telah pula menegaskan bahwa kliennya tidak terbukti menggunakan narkoba. Akan tetapi, keputusan pihak BNNP yang tidak ikut membawa Amel ke kantor polisi seolah tak bisa meredakan emosi Amel. Setidaknya dalam perjalanan menuju Jakarta, Amel ngoceh di akun Twitternya. Terima kasih telah menonton. Tidak seperti itu, berharap sih. Saya berharap sih mudah-mudahan ini cuma sekedar penggerbegan biasa dan disitu kebetulan ada Amel. Jadi ya, mudah-mudahan tidak ada indikasi ke arah sana gitu. Karena kan kasihan juga kalau sampai ada orang yang istilahnya ngincer Amel untuk jadikan satu target gitu. Seolah tak terima menjadi langganan razia narkoba, Amel siap menempuh jalur hukum untuk melindungi privasi dan merehabilitasi nama baiknya. Artis yang mengawali karir dari model majalah pria dewasa ini kabarnya juga tengah bersiap-siap untuk memperkarakan sejumlah media yang dianggap telah merilis berita tak terimbang dan menyudutkan nama baiknya sebagai publik figur. Ini sudah kita akan bicarakan, karena kalau tidak dilakukan upaya hukum dan hak jawab, ini kita khawatirnya akan terus-menerus seperti itu. Kita belum teliti ya berapa media, tapi kalau saya tanyakan ke dia, kira-kira ada berapa media sih yang malam itu ikut misalnya dengan petugas gitu ya. Kalau menurut dia 20, nah inilah mungkin nanti kita akan bicarakan. Tapi ya saya mau katakan artinya boleh, artinya itu kita saling menghormati, tapi jangan sampai mengorbankan ketidakkuratan sehingga akhirnya cenderung fitnah. Jika Amel berhasil lolos dari razia narkoba, mampukah Amel lolos dari kasus prostitusi online yang diduga melibatkan dirinya? Seperti diketahui, sidang kasus prostitusi online kelas atas yang melibatkan Mucikari RA sebagai tersangka, bakal menghadirkan sederet artis yang diduga nyambi sebagai PSK Asuhan RA. Selain inisial AA yang mengarah ke sosok Amel Alfie, sosok lain yang kabarnya siap dihadirkan pada sidang yang digelar Rabu 26 Agustus mendatang adalah artis TM dan SB. Lalu benarkah pihak RA tengah menyiapkan rekonstruksi yang bakal melibatkan AA sebagai PSK yang tertangkap tangan oleh polisi? Kita nanti akan minta rekonstruksi lah. Rekonstruksinya di mana, TKP di mana. Nah, nanti kita akan ajukan setelah melihat saksi yang diajukan oleh Jaksa. Hari Rabu lah, kita akan melihat siapa yang datang. Kan sebelum masuk itu gak mungkin pakai topik saksinya masuk ke ruang sidang. Pasti teman-teman kenallah artisnya siapa atau pejabatnya siapa kalau berani datang. Apa yang sama-sama yang akan dihabiskan dulu? Itu kan udah dikuturkan sama pendidik. Dikait-kaitkan dengan jaringan PSK kelas atas plus rekor buruk sebagai artis yang berulang kali kena razia narkoba membuat sosok Amel Alfie menjadi perbincangan sejumlah selebriti. Ya itu kan dua-duanya adalah hal yang ibaratnya tidak halal kan. Jadi ya mungkin ada kaitannya. Gue sayangin kalau dia sudah terkena kasus prostitusi, sekarang terkena kasus narkoba, ya gue hanya menyayangkan orang itu tidak pernah belajar dari kesalahan, tidak coba untuk berubah. Saya sebagai seorang yang kenal Amel ya berharap mudah-mudahan Amel bisa tabah, bisa kuat gitu. Apalagi ibunya gitu kan, apalagi keluarganya. Karena berat buat seseorang untuk bisa menanggung beban seperti ini. Kalau dia tidak mempunyai teman-teman sahabat atau dia tidak bisa memuatkan dirinya sendiri, mungkin orang itu bisa gila. Terima kasih telah menonton!